Intro Selamat datang kembali di channel Mak Lampir dan kali ini kita kedatangan game baru yang baru saja dirilis global baik di playstore maupun juga di appstore dan nama gamenya yaitu Grand Cross Egg of Titans tentunya ini merupakan game dengan tema strategi ya teman-teman ukuran downloadnya itu kurang lebih kisaran 200-300MB di playstore dan nanti ketika sudah download habis teman-teman nanti ketika masuk ke dalam gamenya akan diarahkan untuk download resources tambahan yang kurang lebih itu ada 844MB dan disitu teman-teman juga disuruh untuk memilih untuk bahasa voiceovernya itu ada Jepang, ada Korea, ataupun ada Inggris jadi saya pilih untuk bahasa voiceovernya itu bahasa Inggris seperti itu dan ini merupakan animasi awal ya teman-teman animasi awal atau intro animasi awal di dalam game Grand Cross Egg of Titans ini dan ini juga termilang sangat-sangat bagus sekali untuk tampilannya jadi kita langsung saja untuk menonton animasi awal ini ini menceritakan background cerita atau background cerita dari game Egg of Titans ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton! untuk kita bisa membeli seperti market ya teman-teman, kemudian ada storek untuk penyimpanan sumber daya alam, kemudian juga ada beberapa bangunan seperti rumah tukang, kemudian juga ada akademi, kemudian ada komando operasi, dan juga ada kedutaan dan disini teman-teman kita bisa lihat, ini ada rumah sakit juga atau hospital, disini ada tambang emas, kemudian ada tambang batu kemudian juga ada tambang kayu, dan juga apa namanya, pertanian dan disini kita lihat untuk arena pelatihannya itu ada marksman, ada kavaleri kemudian ada infantry, dan juga terakhir itu ada zeni, zeni ini merupakan tempat untuk pelatihan apa namanya memproduksi zeni, tempat untuk memproduksi zeni, itu merupakan pasukan untuk pengumpulan ya teman-teman jadi, seperti itu kurang lebih ada 4 tipe pasukan ya teman-teman 3 tipe pasukan lainnya untuk pertarungan, satu tipe pasukan yaitu untuk pengumpulan sumber daya alam disini ada juga bangunan namanya Larry Mansion, disini tempat untuk pengumpulan cerita-cerita, chapter by chapter yang sudah kita selesaikan di dalam game ini dan teman-teman kita luar intip di bagian luar untuk kota kita, disini juga ada area ada beberapa area dan ada beberapa area juga yang belum terbuka kita harus menyelesaikan juga untuk mengeliminasi musuh-musuh yang masih menuduki beberapa area di luar kota kita biar kita bisa meng-unlock atau membuka daerah-daerah yang masih tertutup kabut itu jadi itu juga merupakan misi di dalam game ini dari beberapa chapter yang dalam game ini dan kita lanjut untuk melihat tampilan luar ini merupakan tampilan luar dari game Grand Cross Egg of Titans ini teman-teman bisa lihat disini saya sudah tergabung dengan satu aliansi namanya SOK merupakan aliansi apa namanya aliansi Indonesia juga dan disini untuk monsternya itu tipnya sampai level 25 kemudian ada juga kita bisa lihat beberapa sumber daya alam seperti ladang camp perambangan kemudian tambang dan juga emas jadi ada tipi alam 4 tipi resources makanan, kayu dan juga batu dan emas dan resource yang paling berharga itu adalah permata ya teman-teman kalau kita zoom out dari tampilan luar base kita seperti ini ya teman-teman persegi untuk mapnya dan itu sangat luas sekali teman-teman hampir sama dengan versi Rise of Kingdom atau R.O.K disini teman-teman bisa lihat sangat-sangat luas sekali dan teman-teman bisa intip di bagian tengah itu tentunya merupakan markas utama yang harus kita kuasai seperti itu ya harus kita bersama-sama dengan aliansi kita itu kuasai seperti itu baru bisa dinobatkan sebagai penguasa di kingdom atau kerajaan yang saat ini jadi ini merupakan istana namanya istana yang paling tengah ini jadi kita reward penguasaannya itu teman-teman bisa lihat dapat 5.000 permata dan juga ada satu lagi reward itu merupakan titan raksasa yang kabarnya diturunkan kepada manusia oleh sang dewi dan kinerja akan meningkat jika ditunggangi oleh hero yang memiliki bakat infantry teman-teman bisa dapat skill titan yang itu ya teman-teman dan di bagian beberapa di sekitar istana itu ada beberapa bangunan seperti menara penjaga istana dan juga ada pusat menara di situ teman-teman kita juga harus kalahkan atau kuasai terlebih dahulu sebelum kita kuasai untuk istananya dan juga ada beberapa gerbang ada gerbang samping dan juga beberapa gerbang lainnya yang perlu kita kuasai terlebih dahulu bersama-sama dengan aliansi seperti di game rise of kingdom teman-teman ada sanctum dan lain-lain dan teman-teman kita bisa lihat disini sudah ada total 80 kingdom atau 80 kerajaan pertama itu saya ada di kerajaan 75 ini merupakan kerajaan awal atau kingdom awal saya disini tapi saya memilih untuk pindah ke kingdom yang lebih baru kenapa demikian karena disitu orang indonya sangat sepi dan kebetulan saya lihat di kingdom atau kingdom 78 ini ada satu aliansi aliansi esok ini sudah saya tergabung dan itu ada satu juga sesama youtuber youtuber namanya sen24 disitu yang sering membahas terkait dengan game berjanda strategi dan saya juga sering nonton videonya sehingga saya lebih memilih untuk bergabung bersama-sama dengan aliansi esokan satu dibawah kepemimpinan sen24 ini jadi sekiranya seperti itu ya teman-teman disini juga tentunya hampir sama seperti game bertemakan strategi lainnya itu ada gerbang-gerbang yang perlu kita kuasai dan untuk penguasaan pertama tentunya ada hadiah menarik seperti permata dan lain-lain permata kemudian lokator atau item untuk bisa memindahkan kerajaan apa kota kita ke daerah aliansi atau secara acak kemudian juga ada makanan dan beberapa percapatan yang sangat penting untuk upgrade bangunan seperti itu ya teman-teman jadi saya sudah tergabung di aliansi namanya esokan dan kebetulan untuk di sini ini itu sudah ada satu player yang memang sudah memiliki levelnya paling levelnya level dan combat power atau cp nya atau combat power nya itu sudah lumayan tinggi yaitu sekitar 3 jutaan ya teman-teman padahal server ini sudah terbilang baru ya teman-teman kemudian teman-teman kita lihat lagi disini kita akan cek lagi untuk fitur apa saja ataupun yang beda atau yang unik dari game ini kita akan coba cek kita akan lihat untuk hero-hero yang ada dalam game ini ya teman-teman sudah banyak hero yang sudah saya miliki juga dan ini merupakan hero segment sudah level 27 ini merupakan hero legendary yang didapat saat top up pertama kali kemudian ada destina juga ini merupakan hero combine untuk pimpin semua pasukan ini hero infantry roxana kemudian ini valkyrie valkyrie untuk hero tipe cavaleria teman-teman dan juga berburu disini ada kaila ti-erritinya rendah ini rare kemudian ini unik di atas revin untuk marksman highmose juga unik marksman kemudian disini ada alien ini pemanah tapi rarity nya itu rare juga kamaikachi juga pemanah lanek ini infantry unik juga kemudian ini masih rare angus ini rarity nya uncommon atau biasa teman-teman larry kemudian sophia juga masih ini yang paling rendah ya teman-teman uncommon kita masuk ke hero legendary disini ada adrian tipe combine bisa pimpin semua pasukan cavaleria disini ada agnes tipenya penyerang dan juga cavaleria bagus untuk kita melakukan battle atau pertempuran infantry penyerang arthur juga bagus untuk battle pertempuran combine penyerang billy billy ini juga bagus untuk pertempuran sedangkan beom cavalry untuk pengepungan untuk claudia disini infantry dan berburung itu berarti monster kita bisa menyerang barbarian di luar kota atau monster di luar kota elisa pemanah dan penyerang bagus untuk pimpin unit pemanah kemudian juga bagus untuk penyerang erdell itu combine dan siaga zenny penyerang ini berarti zenny pengumpulan lebih ke pengumpulan tapi juga penyerang kemudian ini combine support ini legendary helga kemudian ada isak ini cavalry dipertahan berarti bagus juga teman-teman untuk pertahanan kemudian ini combine penyerang ivan legendary kemudian ini ada karma tipe hero pemanah dan juga berburu bagus untuk pimpin unit pemanah kemudian ini corvo bagus untuk pimpin unit dan juga bisa support skillnya bisa support ini melee pemanah support juga dan rumah ada disini legendary dia cavalry dan maneuver kemanuver berarti dia memiliki mobilitas atau percepatan yang tinggi teman-temannya untuk marching nya cavalry bela chinese disini infantry penyerang kemudian ada galahat untuk desain hero nya bagus teman-teman desain hero nya sudah terbilang bagus dan tidak juga saya dapat di beberapa game bertemakan strategi karena beberapa game dengan tema strategi itu kebanyakan menggunakan hero-hero yang memang sudah terkenal seperti tokoh-tokoh sejarah seperti king arthur kemudian ada teopatra kemudian ada banyak sekali hero-hero bertemakan sejarah yang sudah kita pernah main contohnya di game rise of kingdom itu banyak sekali tapi disini hero nya unik ya teman-teman sudah tampilannya bagus tampilannya itu seperti anime dan juga beda sekali untuk tampilan hero-hero nya itu tidak seperti dengan kebanyakan game strategi untuk hero-hero nya jadi good job untuk net marble untuk buat game strategi grand cross egg of titans ini kemudian teman-teman ada banyak sekali untuk event-event yang bisa teman-teman kerjakan di dalam game ini karena demikian disitu teman-teman bisa mendapatkan banyak sekali item-item game baik itu untuk hero legendary ini contohnya hero legendary teman-teman bisa dapat ya ini di 14 hari itu teman-teman bisa dapat tadi hero legendary kemudian ataus ini juga teman-teman bisa dapat dari event ini juga merupakan hero dan ada banyak sekali item-item untuk bisa ditukarkan dengan mana stone atau untuk upgrade hero dan lain sebagainya sedangkan untuk level VIP tentunya ini level VIP nya juga banyak ya teman-teman sampai dengan level VIP kurang lebih level VIP nya ada 15 ya teman-teman tetapi teman-teman saya sarankan saja untuk naikkan level VIP menggunakan permata dan itu bisa sampai dengan level VIP 5 saja sudah cukup karena sampai di level VIP 5 itu teman-teman sudah bisa untuk mendapatkan star untuk upgrade hero itu di legendary star ya teman-teman warna emas itu sudah untuk bisa upgrade untuk skill hero legendary dan teman-teman teman-teman untuk level VIP 1 sampai level VIP 4 teman-teman bisa membeli untuk kotak VIP nya itu dengan harga kurang lebih 14.000 rupiah itu untuk mendapatkan 10 mana stone segment mana stone seperti fragment teman-teman untuk bisa membuka hero segment seperti itu dan ini level VIP toko VIP toko VIP saya sarankan tadi itu ada legendary star level fragment itu bisa sudah terbuka di level VIP 5 jadi teman-teman bisa sampai level VIP 5 untuk bisa membeli untuk membeli secara gratis menggunakan resources untuk star fragmentnya itu untuk upgrade hero legendary jadi lumayan bagus juga tidak membuang-buang uang ya teman-teman kemudian teman-teman disini teman-teman bisa pergi ke pengaturan kemudian tukarkan kode disini ada kurang lebih ada 3 kode kupon yang bisa teman-teman gunakan yaitu GAT pre-registration itu untuk bisa nanti itu merupakan kode yang pertama nanti teman-teman bisa dapatkan untuk permanen secara permanen itu dekorasi bangunan atau dekorasi kota itu secara permanen dan juga ada beberapa permata dan juga border avatar border avatar yang bisa digunakan juga dan juga ada beberapa percepatan-percepatan dan item-item unik kemudian yang kedua itu ada GAT Google Play Registrate itu juga sama dan didapatkan ada bingkai avatar kemudian GAT Apple Registrate itu juga teman-teman bisa gunakan untuk kode kuponnya untuk mendapatkan apa namanya border avatar yang menarik juga nanti teman-teman bisa claim saja karena nanti masuknya untuk reward dari penukaran kode itu masuknya ke inbox ya teman-teman inbox system teman-teman bisa cek nanti di pesan ini tampilannya teman-teman secara permanen dapatkannya kastil kincir angin yang sementara saya terapkan itu merupakan hadiah dari pre-registrationnya itu sudah saya terapkan dan itu secara permanen untuk yang tadi untuk dua kupon lainnya itu teman-teman bisa dapatkan untuk bingkai avatar bingkai avatarnya ini legendary teman-teman bisa lihat disini ada dua oke seperti itu ya teman-teman untuk tiga kode untuk kode kuponnya yang bisa teman-teman gunakan di awal permainan sedangkan teman-teman bisa lihat disini untuk range range individu ini secara singkat ini ada urutan pertama itu masih di aliansi SOK1 sementara saya bergabung ganuda 78 itu ada yang pakai bahasa korea itu teman-teman bisa lihat itu combat power individunya itu yang paling tinggi kemudian juga ada beberapa aliansi lain seperti SOKS dan juga Indy itu merupakan aliansi Indonesia juga sedangkan untuk combat power aliansi itu masih diduduki oleh aliansi SOKS atau SOX ya teman-teman bisa lihat disitu yang untuk nama pemimpinnya itu adalah Coleman sedangkan SOK1 yang garuda 78 itu sen2424 yang saya bilang tadi dan tentunya ini ada di kerajaan Kingdom 78 atau KD 78 teman-teman Solarix SOK1 keempat powernya sudah 25 juta membernya 65-65 oke sudah full ya teman-teman urutan 1 itu ada SOKS SOKS Solarix ini sama juga Coleman untuk pemimpinnya itu sudah full juga untuk membernya 65 peran 65 coolmannya 1,3 banyak sekali yang sudah sampai combat power atau CP-nya tinggi sekali teman-teman 1, ada 3 orang di SOKS yang sudah CP-nya itu tembus 1,3 juta 1,5 juta 1,3 juta cepat sekali ya teman-teman untuk menaikkan levelnya paling itu menggunakan top up mungkin ya teman-teman dan disini kita lihat teman-teman disini adalah tempat untuk mensummon hero disini kurang lebih ada 3 jenis summon summon yang itu yang pertama itu summon menggunakan permata itu heronya sudah ditentukan yang kedua itu advance summon ini summon advance dapatkan hero legendary dan juga unique dan disini teman-teman bisa lihat untuk presentase untuk pendapatannya itu legendary 11,015% unique-nya itu 25,9% dan sisanya itu untuk charity rare dan juga uncommon sedangkan teman-teman bisa lihat di bawahnya itu ada advance yang biasa ini normal summon saya coba dulu karena saya sudah punya 1 dan terbilang sangat susah juga teman-teman untuk dapatkan hero legendary dalam game ini oke teman-teman kita sekarang coba untuk melihat animasi animasi battle di luar kota jadi tentunya kita mau lihat juga apakah game ini punya animasi battle di luar kota dan kita coba untuk melawan barbarian bukan barbarian teman-teman itu seperti monster di luar kota level 11 sebelumnya saya pastikan bahwa tidak ada pasukan yang ada di rumah sakit semuanya sudah di heal atau sudah disembuhkan di rumah sakit berarti kita sudah full maksimal jumlah pasukan untuk penyerangan dan tadi dimana itu untuk level 11 monster hutannya itu kita cari coba ulang kembali nah ini dia dark elf level 11 ya teman-teman dark elf level 11 kita coba menggunakan hero yang saya gunakan disini yaitu ada destina ada roxana kemudian ada hero legendary 1 segment tadi kita coba soalnya sebagian game game strategi itu tidak ada animasi battle di luar kota saat menyerang barbarian ataupun menyerang monster hutan di luar kota jadi cuma ada tampilan seperti ada battle atau war tapi tidak ada casting skill dan juga tampilan ragnya tidak sama seperti game rise of kingdom kalau kita lihat itu kita mudah sekali untuk menggerakkan pasukan di luar kotanya kemana saja kita mau dan juga kita bisa casting skill kalau rate nya sudah penuh itu maka secara otomatis hero nya akan casting skill ya teman-teman sepertinya game ini juga bisa soalnya di bagian tombol bawah teman-teman bisa lihat itu juga ada seperti item bantuan semacam artifact kalau di game call of dragons teman-teman pernah main itu artifact yang membantu kita dalam pertempuran nah ini semacam itu juga itu merupakan skill yang telah diaktifkan di hero yang sudah saya miliki destina itu bisa menghil pasukan yang several wounded atau terluka di dalam permainan itu bisa langsung disembuhkan menggunakan skill hero itu nah ini kita lihat untuk animasi pertempurannya teman-teman oh ternyata ada teman-teman soalnya ada bar darahnya kemudian itu ada bar untuk rate nya rate nya hero apa segmen yang sudah saya miliki ini merupakan skill dari hero segmen dia melempatkan semacam kuda yang berlari ke depan kuda api dan ini tampilan animasi dari casting skill dari hero destina kalau tidak salah dark elf saya gunakan hero destina karena destina ini tipe hero ini tipe hero nya itu combine artinya bisa memimpin jumlah pasukan bisa memimpin jumlah pasukan bisa memimpin jual pasukan maksudnya bisa memimpin pasukan yang kompleks atau dia tipe pasukan yang tipe berbeda ya teman-teman jadi dia bisa pimpin pasukan apa saja bagusnya itu dan juga dia bisa heal ya teman-teman heal pasukan yang several wounded sedangkan untuk hero segmen itu bagusnya karena dia merupakan hero legendary tipe pasukan yang bisa dipimpin itu cavalry dan juga skill yang dimiliki juga itu untuk berburu oke itu dia teman-teman tadi kita sudah lihat dan disini saya mau coba untuk summon dulu siapa tau kita bisa dapatkan untuk summon pasukan bukan summon pasukan summon hero ternyata tidak dapat disini masih 5 untuk scroll summon kita belum sampai 10 ketika sudah 10 baru kita coba untuk summon nya untuk advance nya jadi kita coba untuk dapatkan dulu untuk scroll summon nya itu di events nanti kalau sudah jumlah 10 kita coba untuk summon tipe advance 10 kali lagi oke dan sekarang ini sudah saya miliki untuk normal summon nya itu untuk scroll summon nya itu ada 16 sedangkan advance summon sudah ada 10 jadi kita coba untuk melakukan summon dulu ya teman-teman melakukan summon dulu kalau summon yang pakai permata ini lumayan banyak ya mahal juga kita coba summon dulu summon normal duluan summon normal 10 kali untuk normal summon nya oke ini merupakan tampilan animasi ya teman-teman ketika melakukan summon tampilannya sangat bagus animasinya itu sangat bagus sekali saat melakukan summon hero atau summon commander kita dapatkan hero rare event kemudian lulu itu uncommon larry uncommon juga 3 hero yang dapatkan sedangkan ada juga star fragment lumayan lah teman-teman kita coba advance summon semoga saja dapat hero legendary tapi sangat susah sekali ternyata untuk dapat hero legendary tapi kita coba dulu kita coba dulu untuk summon 10 kali sangat tidak bosan sekali ketika kita melihat untuk animasi summon pasukan summon hero nya oh tidak ada ya teman-teman tadi sudah kelihatan tidak ada yang warna kuning keemasan tidak ada ini berarti dapat terdiri paling itu rare saja ini kailah rare cavalry kailah juga lagi rare cavalry berarti kita bisa upgrade skill kailah lumayan dapat 2 star fragment legendary kemudian 6 star fragment untuk unique yes yang unique dapat 6 juga kalau tidak salah percepatannya 4 jam kemudian percepatan teknologi juga 4 jam lumayan lah teman-teman dapat percepatan atau speed boost boost nya jadi itu dia ya teman-teman untuk review singkat untuk game strategi yang baru dikeluarkan ini yang baru rilis secara global ini yaitu grand cross egg of titans dan tentunya ini merupakan game dengan tema strategi kemudian build and battle juga casual single player stylus anime saya rasa ini juga harus masukkan kategorinya multiplayer multiplayer online competitive seperti itu dan teman-teman bisa langsung kalau mau bergabung langsung saja untuk download aplikasinya atau gamenya itu langsung di playstore appstore atau juga langsung ke website resminya website resmi di eggoftitans.netmarble.com untuk download pc versionnya dan teman-teman sudah bisa merasakan kenikmatan permainan game strategi tapi ada anime-animenya bagus sekali dan juga ada uniknya itu kita bisa men-summon titans dalam pertarungan seperti itu ya teman-teman dan terima kasih banyak bagi teman-teman yang masih setia untuk menonton channel maklampir dan tentunya teman-teman bisa cek langsung untuk video-video game strategi yang lainnya yang sudah pernah kita bahas itu cukup lumayan seru-seru juga dan jika suka dengan video ini langsung like saja video ini tinggalkan di kolom komentar dan see you on the next video video